Presiden Jokowi Dodo mengutuk keras aksi bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur. Jokowi mengatakan aksi ini biadab dan di luar kemanusiaan karena melibatkan anak-anak yang masih di bawah umur untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Jokowi juga memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus bom Surabaya hingga akar-akarnya. Dalam kunjungannya ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk melihat langsung kondisi korban bom Surabaya, Presiden Jokowi Dodo menyatakan keprihatinannya terkait aksi bom bunuh diri yang dilakukan teroris di Surabaya, Jawa Timur minggu pagi. Jokowi menyatakan semua yang dilakukan teroris di Surabaya itu adalah kejahatan kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Jokowi mengutuk keras aksi teroris di Surabaya yang menewaskan sebelas orang dan telah memerintahkan Kapolri untuk membongkar serta mengusut tuntas teroris hingga akarnya. Hari ini telah terjadi aksi teror di tiga lokasi di Surabaya. Tindakan terorisme kali ini sungguh dihadap dan diluar batas kemanusiaan yang menimbulkan korban anggota masyarakat, anggota polisian, dan juga anak-anak yang tidak berdosa, termasuk pelaku yang menggunakan dua anak berumur kurang lebih 10 tahun yang digunakan juga untuk pelaku bom bunuh diri. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya. Tak ada kata yang dapat menggambarkan betapa dalam rasa duka cita kita semuanya atas jatuhnya korban akibat serangan bom bunuh diri di Surabaya ini. Bagi tadi, saya sudah memerintahkan kepada Kapolri untuk mengusut, tuntas jaringan-jaringan pelaku dan saya perintahkan untuk membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Dalam kunjungannya ke rumah sakit Bayangkara, Surabaya yang berada di area Mapolda, Jatim ini, Jokowi juga menyempatkan diri untuk menemui keluarga korban. Sayangnya kunjungan ini berlangsung tertutup sehingga awak media dilarang untuk mengikuti presiden ke dalam ruangan rumah sakit. Dari Sidoar, Jawa Timur, Bramono Putra, INews, melaporkan.